Lupakan mereka enggak, dan mereka pun kan mengizinkan. Di awal kita enggak ada perjalanan, ya lupakan jangan saling mengusikkan. Nah, ini bahasa mereka berarti yang dinikahkan ke Akang tuh bukan satu orang kan? Empat, empat makhluk gitu ya. Empat, empat, empat putri mereka. Mereka ada kakak, ada kakak. Empat orang, ya lho. Neneknya tuh udah meninggal, tapi neneknya dulu punya putra amal. Tahu gak putra amal? Belum. Belum tau. Jadi, seorang ibu punya hamil, tapi si bayinya hilang. Tapi hilangnya dengan jasadnya sendiri. Tapi ceritanya, sekilas ceritanya, itu dia sampai tiga kali hilang. Dengan bos kapal, dan dia bilang, ini orang sembuh, enggak ada masalah. Saya hanya di pulangkan. Saya pulang. Awal itu saya pulang ke Indonesia. Nah, pulang di sini, enggak ada masalah kan? Dokter pun nganterin sebenarnya ke Indonesia. Saya pulang, enggak lama kemudian, setelah di Indonesia, ya orang tua saya pelatiin, enggak ada masalah macam. Tapi saya hidup biasa aja, langsung berkaul. Saya sempat jadi ojek juga dulu berumadawan kan, karena rata-rata orang yang bekerja di luar ke Indonesia susah lagi untuk menjadi kerja. Kita bingung juga. Memang ada uang, sedikit uang dari penghasilan itu. Cuman kan, kita kadang bingung usaha apa. Abis itu macam-macamnya, saya mau ikutin. Saya pacaran dengan salah satu cewek waktu itu. Memang kenalan lama dulu juga. Bangsa-bangsa manusia kalau paling ini. Iya, manusia dong. Di sana saya sudah agak melupakan yang takut. Karena ketika di Indonesia, mereka hanya paling datang dalam mimpi. Dalam artian, saya agak bukan berarti melupakan, tapi jarang berinteraksi dengan dia. Jadi setelah hijab kobul waf pada saat itu, itu ada tempo ya, istilahnya berpisah lagi ya? Tidak muncul lagi. Dia muncul, dia muncul di Indonesia. Cuman, kita jarang interaksi, jarang. Jangan seperti waktu kita di sana, itu tiap hari. Karena darah wilayah dia. Wilayah dia. Waktu itu jarang, paling kan dia datang sebulan sekali. Hingga saya merupakan mereka, dan mereka pun mengizinkan. Di awal kita tidak ada perjalanan, jangan saling mengusik. Nah, ini bahasa mereka berarti yang dinikahkan ke Kak Kang itu bukan satu orang, kan? Empat. Empat makhluk gitu ya. Empat, empat putri mereka. Mereka adik kakak kan? Empat orang ya, lho. Satu adik kakak yang satu berarti sepupu-pupu mereka. Jadi nikah itu langsung dengan empat? Empatnya, empat. Yang mana, waktu itu sih pemikiran dari tiga mertua saya gini. Kalau misalkan salah satu dari mereka, itu gak adil bagi yang dua. Ada yang dua pun pengen. Saya gak tahu alasan dibalik mereka. Cuma mereka mengatakan kalau mereka ya, saat melihat saya mungkin bagi mereka, saya satu sosok yang, apa, istilahnya buat mereka harus dimiliki dalam artian menjadi menantu. Mereka pengen punya ketemuan dari saya. Waktu itu kan. Nah, saya bilang, eh, apa, sewaktu itu udah setuju kayak gitu. Kan kita gak ada proses dalam artian, belum akan punya anak. Belum mau gitu kan. Nah, balik lagi saya pacaran. Saya pacaran, isti saya yang pertama. Kebetulan dari segi mistik. Itu dia punya nenek. Ceritanya nih, neneknya tuh udah meninggal, tapi neneknya dulu punya putra amal. Tahu gak putra amal? Belum. Belum tahu. Jadi, ibu, ya, seorang ibu punya hamil. Hamil, tapi si bayinya hilang. Tapi hilangnya dengan jasadnya sendiri. Iya, lain. Tapi, ceritanya, sekilas ceritanya, itu dia sampai tiga kali hilang. Tapi, suatu saat dia datang ke daerah Banten, ya. Daerah Banten itu ada pesantren dulu sana. Saya kan gak tahu ya, itu cewek yang jadi pacaran saya itu menyeritain. Jadi, dulu dia, sehingga neneknya, pernah untuk ketemu dengan anak-anaknya itu. Dia puasa 40 hari, 40 malam. Ya, akhirnya mereka dipertemukan, ya kan. Sudah dipertemukan, ya. Mereka yang udah besar-besar, kan. Yang satu kebetulan mereka yang jadikan, ya apa, yang bawa mereka itu punya pesantren di Mesir. Jadi, salah satu pesantren-pesar itu menyerat mereka sebagai anak mereka. Dan itu berjalan sampai mereka dewasa. Ketemu dengan neneknya, pacar saya itu. Setelah dewasa, kan. Nah, itu sekilas aja. Nah, itu berarti mereka punya cerita. Isi, apa, calon isi saya ini punya cerita mistis, kan. Ya, disana, itu pun saya selalu mendengar. Oh, ini, apa, selamatnya muda. Dan awalnya saya belum percaya. Belum percaya. Saya gak percaya, karena bukan gak percaya. Kurang percaya, karena gak di depan mata. Nah, suatu saat, isi saya, saya menikah, kan. Dia menikah, saya berlanjut. Awal pertama, saya mendapatkan isinya memperdalam batin. Karena saya waktu itu, di salah satu gunung, di kaki gunungnya, saya ngontrakan. Disana itu, di rumah itu. Bener-bener, apa, angker ya. Dua tingkat. Dan setiap hal-hal saya melihat. Makhluk-makhluk, nyamperin apa segala macem, mengelewat, gitu kan. Malam bunyi-bunyi. Segala bunyi apa segala macem, lah. Nah, disana kan. Waktu itu saya buka-buka, tuh. Kalau kita, orang yang meninggal, keluarganya suka ngebagiin hadiah, ataupun, apa sih, kan, kurang kecil, yang dimana yasin, untuk hadiah, untuk pahlil, dalamnya ada beri. Nah, itu saya buka, kan. Di sana, ada doa nurbuat. Doa nurbuat itu, saya baca di sana, kebetulan, dengan harus sanatnya ke siapa, apa segala macem, kubrit, waktu itu kan. Saya baca, kan. Dan di sana, salah satu, khasiatnya, apa, istilahnya, barokalnya, doa nurbuat itu, bisa menghilangkan gangguan dari jin, waktu itu kan. Itu kan, terus, saya ketakutan, ya. Saya dulu, meskipun sudah ketemu dengan isi-isi saya, yang temunya yang aneh-aneh, kan. Wah, segala macem lah, yang gak jelas lah, ya. Nah, di sana, saya lihat, saya hadiah, tetanangkan saya hadiah, selama, menghadiahin, istilahnya, mengdoain, dengan, dicubalikan, surat yasin. Saya doain, saya minta izin, untuk mengamalkan doang berbuat ini. Saya amalkan, saya baca, tiap sore, tiap sore, ya, saya sinang selama, hampir sebulan, itu. Saya simpankan, di situ tulisannya, saya simpankan di atas. Nah, itu memang benar, selama seminggu, gak ada, kan, gue sama sekali. Gak ada, sama sekali. Cuman, di sana lah, setelah seminggu, itu, balik, pas kesayangan, nah, misalnya, saya, gak sadarkan diri. Orang bilang, kalau saya, naikin ilmu, biarkan, ada, aku pengen, yang dimana, akhirnya saya, ya, laikin yang orang gila, gitu. Padahal saya, gak ada, hanya, ikhlas untuk, apa, yasinan, maksudnya, ya, karena, kita mendekatkan diri, maksudnya, karena ketakutan, karena saya, ya, sini, tidak ada niat untuk, pengen, ilmu apa-apa, gak ada, makanya, karena tadi ada gangguan, ya, tadinya kan gitu aja, supaya saya, dilepaskan di gangguan itu. Nah, itu kan, yang, misi yang empat itu pun, jarang datang, saya, saya, malah, agak seperti, berlutang Amerika juga, nah, udah, disana, karena, kadang, setelah, saya dibawa, lah, dibawa, ini juga, apa, saya berobati, segala macam, udah biasa, cuman, itu, enggak lepas, setelah itu, dalam arti, enggak lepas begini, setelah saya, hampir, empat puluh hari lebih, ya, sini, apa segala macam, itu, ada beberapa, bentuknya, harimau, apa segala macam, lah ya, tapi, mereka, muslim semua, dan mereka, ingin, menjadi, ingin menjadi pendamping saya, waktu itu, saya bilang, saya membebaskan kalian, karena saya tidak sama sekali, punya, keinginan untuk, apa, istilahnya, menjadikan kalian buddha, tidak, saya membahaskan kalian, kenapa, kalau saya, saya meminta kalian, menyetujui kalian, menjadi pendamping saya, saya harus tanggung jawab, dengan kalian, kalian melakukan, saya pun jadi, ikut berdosa, kalian tidak makan, saya ikut berdosa, kalian tidak, saya membahaskan kalian, dalam satu saat, ibadah, dengan, sebetul-betulnya, ibadah, menurut, aturan, Al-Quran, dan, sunah-rosuh, begitu saja, mereka, dan mereka, saya bilang, kalau kalian memang, niat membantu, ketika kalian ada waktu, ketika kalian ada, ikhlas, untuk membantu saya, kalau ada saya, memang, membutuhkan kalian, kalian datang, kalian ikhlas, silahkan saya riduk, tapi jangan saya tatan, ya itu, tidak ikhlas, kalau tidak ikhlas, jangan pernah membantu saya, karena, saya tidak bisa membalas, apapun yang kalian, lakukan, saya tidak bisa membayar itu, saya tidak mau, menjadi utang, mau, kita beda alam, ini, tidak ada, saya selalu menekankan, seperti itu, termasuk ke, yang awal isi saya itu, tidak ada, keterkaitan, dalam artian, mereka, riduk ikhlas, saya riduk ikhlas, tapi dengan catatan, mereka tahu batasan, kita tidak ada, aneh-aneh lah, dengan, hijab kebukun, dengan, secara islami, kan, nah, setelah itu, ya mereka, kalau saya, apa, kalau memanggil mereka, mereka datang, mereka datang, selalu menekankan, sesuatu-waktu, kalaupun, saya, kemana-mana, mereka pasti mengikuti, kalaupun saya tidak, untuk, untuk, apa istilahnya, menjadi, pembendaharaan ilmu, saya, dengan mereka, mengobrol, tentang, masalah, dunia mereka, dengan saya, ya kan, saya, ingin tahu, saya, makanya, nanya ke mereka, tentang, di sana, seperti apa sih, dan, sekilas, mereka, garis besar, di sana, kan, betul kekerajaan, di sana, tidak ada jual beli, yang ada barter, di sana, yang berharga, emas, perak, sama yang lainnya, ialah, di sini, slobam, tapi, berbeda dengan, punya manusia, dalam artian, makanya, saya, saya, selalu, tekankan, ketika orang nyari, emas, wow, untuk menggali, mas, mas, itu mustahil, itu bohong, itu penipuan, kenapa ya, logikanya, di dunia kita, sama dunia, mereka beda, di kita, mencetak uang, ada pencetaknya, kalau ada, uang goib, itu mustahil, mereka tidak, butuhkan uang, tapi, ketika emas pun, misalkan, ada, emas, mereka pun sama butuh, ya lah, mereka harus makan, dan mereka ada barter juga, mereka sama, cuman, bentuknya, kita tidak melihat mereka, dunia kita berbeda, ya, mereka, dengan cara, mereka, dengan, makhluk, makhluk seperti mereka lagi, gitu kan, interaksinya seperti gitu, tapi, dunia sama, dalam artian, yang satu dunia, beda dimensi, kan, ya, setelah, lama, lama, saya, agama dalam itu, disana, untuk, keseharian, saya pun tahu kan, yang pertama itu, terus, saya sering, waktu itu, saya tadi ceritakan, saya belum percaya dengan, isi saya itu, tidak tahu, paman-pamannya, ada paman-nya dua, bibinya satu, saya belum pernah ketemu, cuman, waktu dia umur 22 tahun, waktu itu, kenapa, waktu itu, kita ada kesusahan, di ekonomi, saya ingat, waktu itu, datang, isi saya, kemasukan, saya bingung kan, saya bingung, mertua saya, tapi, mertua saya, sudah tahu, itu bukan, saya dengar, paman-nya, wah, saya tidak tahu, karena saya merasa, waktu itu, sudah ada, apa, butir-butir, mistis, saya, merabak dia, mengeluarkan, dalam artian, saya tidak belajar, tapi, merasa refleks, memulakan, tapi, dia langsung, salam, 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 ini, bukan siapa-siapa, bukan orang lain, tenang saja kan, saya, putra aman, dari neneknya, berarti, pamannya istri kamu, paman kamu juga, oke, akhirnya saya, saya ngobrol di sana kan, banyak ngobrol, banyak interaksi, dengan beliau, beliau, disana juga, salah satu, guru, akhirnya kan, salah satu guru, yang satu, yang dua, masih, kalau dikira kuliah, tapi pesantren, kuliahnya pesantren, 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 belum lulus, kalau yang satu, sudah menjadi, guru, bisnis, nah, disana saya ngobrol banyak, dan menggali tentang, ngobrol, untuk, untuk, batasan benteng saya, ketika ketemu sama orang, untuk mengingatkan orang, orang yang nyari tokek, nyari apa kan, ya kan, untuk apa gitu kan, nyari kayak gitu ya, saya bisa mengingatkan mereka, kalau itu enggak, sama sekali, untuk menggandalkan, 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 enggak ada, disana, udah, nah, disana saya pernah, dibilang, sama, paman saya itu, paman Haji Sefoloh, mana namanya, dia bilang saya, kamu puasa, karena kamu enggak cukup, ibadah itu, dengan sholatannya, kamu puasa, puasa bukan untuk orang lain, puasa untuk diri kamu, kita puasa bukan untuk Allah, tapi buat diri kita, dia bilang, lahir sebuasa, penguatan matin, karena kamu udah tidak bisa, lepas dari matin, ya kan, kamu tidak belajar, tapi kamu punya hak, dalam maten, dari lahir, memang Allah sudah memberikan kamu kelebihan, kamu punya wadah, punya, punya wadah, tapi enggak punya dasi, ya kan, jadi istilahnya, enggak ada dasar semua, kamu dasar, salat lima waktu, terus ya, di, apa istilahnya, berbanyak lagi puasa, makanya saya puasa waktu, beberapa, ada puasa khusus, jadi sendirilah intinya, nah disana, saya baru nyampe, waktu itu, istilahnya setengahnya lah, baru nyampe semuanya, baru setengahnya, disana, kita, saya masih inget, kedua kalinya, kesulitan ekonomi, maksudnya, kesulitan ekonomi, dia hanya membantu, pasien-pasiennya, dia yang dulu, itu kan pada datang, ketika tahu dia, si, dulu kan lewat, nanenya, ternyata sekarang, lewat, turun ke, istirahaya, cucunya, cucu satu-satunya kan, nah, karena orang tuanya, udah enggak ada, nah, disana tuh, dia, jadi, perantara, saya, dan selalu, dari sana, pasiennya itu, suka ngasih, ya kan, enggak pernah, karena dia enggak pernah minta kan, ya enggak siap, segala macam itu, kadang diberikan, kita kata, kadang di bilang, saya enggak butuh uang, ya kan, uang itu, ini uang, uang real manusia, ini buat kamu aja, enggak apa-apa, ya kan, kadang dia ngasih, pernah, satu saat, kita kesulitan, dan dia bilang, kamu enggak punya uang, dia datang, saya udah waktu itu, singkat, saya punya anak lah, punya anak, cuman, yang empat ini, enggak pernah datang, enggak pernah datang, enggak pernah datang, cuman, saya inget, dalam video, kami selalu melihat kamu, enggak apa-apa, kita terpisah dulu, karena kan, si isi saya ini, yang ini, dia bisa dimasukin, sama pemangannya, tapi, enggak bisa ngelihat, yang lainnya, enggak bisa ngelihat yang lainnya, cuman, aman sama bimbing aja, nah disana, apa, si, saya punya anak satu, ketika saya punya anak satu, itu saya ada kesulitan, kena menemui, waktu itu, si pamannya itu datang, kan, sama penurut salam, kenapa, kamu enggak punya uang, enggak, saya punya simpanan, kemarin yang dikasih, sama salah satu persennya, tapi saya enggak kasih, kamu langsung, saya simpan, kamu ambil tuh, saya ambil, di bawah bantai, itu benar-benar, saya bingung, dan skeptis, waktu itu, karena apa, di bawah bantai itu, saya tahu, enggak ada apa-apa, waktu itu, tapi setelah dia datang, dia bilang, uang yang saya simpan, saya simpan, untuk menyangka, waktu dalam bantai itu, kamu butuh itu, disimpan, saya akan ngasih, karena di tempat saya, enggak dipakai, dia ambil di bawah bantai, itu asli real, uang itu ada, saya bisa, nampak, ingin ago, bisa ambil, dari tempat manusia, dan mengeluarkan lagi, ke tempat persennya, mungkin cerita orang, kadang kan ada orang yang hilang, apa sebetulnya, ya, di sana saya, oh, percaya dengan mata kapal saya sendiri, gitu kan, yaudah, selamat menikmati, Terima kasih.